Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahim teman-teman Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita Siang hari ini kita ingin mengajak teman-teman semua Untuk menyaksikan acara tradisi budaya Yang sudah berumur ratusan tahun Yaitu Gerbek Mulut, Kraton, Yogyakarta Acara tradisi budaya kali ini Yang juga bertepatan dengan perayaan maulid Nabi Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1445 Hijriah Atau 12 Mulut Jimawal 1957 Nah Gerbek Mulut diadakan setiap 12 Robiul Awal Atau 12 Mulut sebagai perayaan hari lahir Nabi Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gerbek Mulut ini sebagai wujud syukur dan sedekah Dari Kraton Yogyakarta Atas berkah kemakmuran yang dapat dinikmati bersama masyarakat Acara ini merupakan puncak rangkaian perayaan tradisi sekaten Yang diselenggarakan Kraton Yogyakarta Sejak tanggal 21 September 2023 Atau 5 Mulut Jimawal 1957 Dimana tradisi sekaten diawali dengan keluarnya sepasang gamelan sekati Yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo Dari Kraton dan ditampu di pagongan Masjid Gede Kauman Selama seminggu sebelum perayaan Gerbek Nah pelaksanaan Gerbek Mulut tahun ini Diawali dengan iring-iringan bergoto prajurit dan tujuh gunungan Gunungan yang berada di bangsa Ponco Niti Kamandungan Lor Akan dibawa oleh Ponco Abang Melalui Regol Brojonolo, Siti Hinggi Lor, Pagelaran Dan keluar lewat pintu barat pagelaran Kraton Yogyakarta Menuju Masjid Gede Kauman Dan nantinya akan ada 10 bergoto prajurit Kraton Yang mengawal gunungan Yaitu bergoto Wirobrojo, Daeng, Patangpulo, Jogo Karyo Prawirotomo, Ketanggung, Mantri Jeru, Nyutro, Bugis, dan bergoto Surokarso Nah teman-teman saat ini kita masih berada di sisi barat dari alun-alun utara Yogyakarta Dan di depan kita, di sebelah kanan kita ini adalah Masjid Gede Kauman Dan kita masih berjalan ke arah selatan ya di jalan alun-alun utara Yogyakarta Nah perlu kami sampaikan bahwa sejak 3 April 2022 Kraton Yogyakarta melakukan pemeliharaan fasad ya Khususnya untuk alun-alun utara dimana saat ini dilakukan penggantian tanah dengan pasir baru Nah proses penggantian ini sebagai langkah Kraton untuk pemulihan dalam merawat aset-aset Kraton Sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan Jogja khususnya sumbu filosofi Beserta komponennya sebagai warisan dunia Dan saat ini alun-alun utara sudah dibagar sehingga iring-iringan bergoto Up di dalam dan gunungan tidak memasuki alun-alun utara lagi Namun melalui pintu samping depannya dari pagelaran Kraton Yogyakarta Dan selanjutnya melalui jalan alun-alun utara sisi barat menuju Masjid Gede Kauman Kita mengambil bahasa dari kata awal itu dari syahadatan ya Itu adalah tinggalan dari para wali dimana para wali itu menciarkan tentang agama Islam dengan darah sekatan juga di syahadatan Nah karena di sekatan itu kenapa juga di sekatan karena ada dua buah gamelan seketi Itu gamelan yang memang digunakan untuk menarik orang-orang agar datang ke acara sekatan Rangkaian acara itu biasanya nanti satu minggu sebelum berikut ini Itu malam hari gamelan seketi itu akan dibawa dari kata ke sini Itu setelah menjelang pukul 12 malam Itu dua gamelan yang pertama adalah Kiai Kuntur Maju Itu akan digampingi dengan Kiai Noko Noko Nah itu malam akan datang ke sini Nah selepas itu dalam satu pekan dua gamelan itu akan dibunyakan secara bergantian Nah itu setelah barinya Terus di sekitaran ini nanti ada pendual nasi burih sama pelan-pelan yang ngomong-ngomong Sebagai pendamping acara tersebut Nah terus untuk di puncak acara itu semalam Itu dalam perusahaan di Kuntur Gongso atau kembalinya gamelan dan Straton Itu akan sebelum itu akan diadakan sebuah pengadian pembatan sirok Nah itu Sri Sultan sendiri nanti akan mengikuti acara bergantian Nah selepas itu paginya baru acara gerbek Itu apa namanya Iya untuk acara-acara ini di sekatan kayak gitu Makna gerbek itu kalau secara umumnya itu adalah bentuk sedekah raja atau si Sultan yang berdaftar Bentuk rasa syukurnya beliau Ia membuat bergantian Untuk sedekah kepada rakyat kawangnya Ini gambaran mbak Gambaran yang saya ceritakan mengenai di sebelah selatan itu ada pelengkung seperti itu Itu kan dulunya aslinya peteng Butuh tidak bolong ya Itu dijebel memang untuk pelarian di Sultan waktu kejadian di Gerspay itu Kalau saya menyampaikan yang di Konegoro itu hanya gambaran hampir mirip waktu pangeran di Konegoro di Apa namanya Dalamnya di Konegoro Beliau terkepung di sana Di sana kan ada peteng yang ambrel karena dikerja sama kudanya untuk menarikan diri Hampir mirip seperti itu Kalau yang gerbek tahun 2023 ini ada berapa gunungan bapak yang di Itu total lima gunungan Yang masuk ke sini gunungan Kakung, gunungan Setri, Sepak, gunungan Darat dan Pauan Pauan itu kita menyebutnya dua ini gunungan Anahan Tapi kalau untuk yang lebih komplitnya itu Nanti ada yang di depannya lagi Pendamping-pendamping itu lebih banyak lagi mbak sebenarnya Nah pendampingnya juga lebih banyak Menikuh gunungan ini pun diberikan di masjid ini sama di mana saja nih bapak? Kalau yang paling utama itu ada di Masjid Gede Terus yang kedua ada di Kepatian Kantor Kepatian di Walioporo itu Yang berikutnya di Puro Pakualaman Untuk mereka mendapatkan satu sarga Yang gunungan Kakung Atau yang tadi berwarna hijau Sudah ada dari zaman Sri Sultan keberapa ya bapak ya acara gerbek menikuh? Sejak era Mataram mbak Lebih tepatnya kayak era Mataram Karena kenapa saya belum di era Mataram? Itu terwakilkan pada dua gamelan yang ada di sini Di sini yang di Kreaton Jogja itu adalah Namanya Kiai Gunung Eh Kiai Buntur Madu Sedangkan untuk yang berada di Solo Itu adalah Kiai Buntur Sari Itu cepasang sebenarnya Tapi akhirnya dibisah Karena waktu itu Pangeran Mangku Bumi Pendiri Jogja Sudah mendatangani Perjalanan Giyanti Akhirnya dibelahlah sebuah negara itu menjadi dua Yang jadi satu adalah Surakarto Yang satu Yogyakarta Nah disitu Pangeran Mangku Bumi Membawa satu perangkat gamelan Yang disebut dengan Kiai Buntur Madu Dan akhirnya setelah itu Masing-masing Kreaton ini Itu membuat pendampingnya masing-masing Jadi di sini ada dua Di sana juga ada dua Terima kasih banyak Bapak Terima kasih banyak Bapak Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Nah teman-teman selanjutnya kita akan menuju Pagelaran Kreaton Yogyakarta Untuk menyaksikan dari dekat Keluarnya iring-iringan Pergoto Dan Gunungan Dari Siti Hinggilor Kreaton Yogyakarta Terima kasih Nah, selanjutnya yang pertama kali tampen ya, dalam iring-iringan gerbe kali ini adalah Bergoto Wiro Brojo. Nah, Bergoto Wiro Brojo ini berasal dari kata Wiro dan Brojo, yang artinya berani, dan Brojo berarti tajam. Jadi secara filosofis, Wiro Brojo berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca indranya. Nah, kemudian untuk kelepet dari prajurit Wiro Brojo adalah gulo kelopo yang berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih dan setiap sudut dihasilkan dengan centung berwarna merah seperti ujung cabai merah. Nah, kelepet atau bendera ini memiliki makna bahwa Wiro Brojo adalah pasukan yang berani membela kesucian dan kebenaran. Nah, kemudian senjata yang digunakan oleh Bergoto prajurit Wiro Brojo ini adalah tombak atau waos dan senapan. tombak pusakannya bernama Kiyai Kanjeng Kiyai Selamat dan Kanjeng Kiyai Santri. Nah, selanjutnya di belakang Bergoto Wiro Brojo, ini ada Bergoto Daeng. Dan nama Bergoto Daeng ini berasal dari sebutan gelar bangsawan di Makassar ya. Karena memang pada awalnya prajurit Daeng ini berasal dari sana, namun prajurit yang ada saat ini sudah tidak terdiri lagi dari orang-orang Makassar. dan kelepet dari prajurit Daeng ini adalah bahning sari berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar putih. Dan di tengahnya terdapat bintang segi delapan berwarna merah. Bahni yang berarti api, sari yang berarti indah. Nah, penampilan berikutnya adalah penampilan dari Bergoto Patangpuluh. Jadi, asal-usul nama Bergoto Patangpuluh ini masih belum jelas sampai saat ini. Namun, tidak ada buahnya dengan jumlah anggota Bergoto. Nah, kelepet prajurit Patangpuluh ini adalah Cakragora. Jadi, berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar hitam. Dan di tengahnya terdapat bintang segi enam berwarna merah. Sehingga kelepet atau panji ini mempunyai makna bahwa Patangpuluh adalah pasukan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga segala musuh seperti apapun bisa terkawahkan. Nah, kemudian senjata yang digunakan oleh Bergoto prajurit Patangpuluh adalah tombak atau wawos dan senapan. Dan tombak pusakannya bernama Kanjeng Kiai Trisula. Nah, penampil selanjutnya adalah prajurit atau Bergoto Mantri Jeru. Mantri Jeru berasal dari kata mantri dan jeru. Mantri berarti juru bicara, mentri atau pejabat yang posisinya berada di atas bupati. Jeru berarti dalam. Jadi, secara filosofis, mantri jeru bermakna prajurit yang mempunyai wawenang ikut ambil bagian dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Nah, kemudian prajurit mantri jeru juga mempunyai klebet yang bernama Purnomo City berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar hitam. Dan di tengahnya terdapat lingkaran berwarna putih. Dan klebet ini memiliki makna bahwa mantri jeru adalah pasukan yang diharapkan selalu memberikan cahaya dalam kegelapan. Nah, kemudian yang terlihat di depan kita ini adalah penampilan dari bergoto suro karso. Jadi, bergoto suro karso berasal dari kata suro dan karso. Kata suro berarti berani, sedangkan karso berarti kehendak. Sehingga secara filosofi suro karso bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan yang selalu menjaga keselamatan adipati anom atau putra mahkota. Dan dalam upacara gerbek, bergoto suro karso ini bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke masjid gede kauman, teman-teman. Kemudian untuk klebet prajurit suro karso ini adalah parianom. Yaitu berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hijau dan di tengahnya terdapat lingkaran berwarna kuning. Nah, klebet ini mempunyai makna bahwa suro karso adalah pasukan yang selalu bersemangat dengan jiwa mudanya. Nah, selanjutnya yang ada di depan kita ini adalah Abdi Dalem yang berpangkat medono ke atas ya dengan ciri khas berbaju atela warna putih. Nah, kemudian yang terlihat di depan kita ini ada gunungan yang saat ini sudah diangkat atau dibawa oleh konco abang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa pada gerbek sekaten saat ini gunungan yang dijadikan simbol kemakmuran mewakili keberadaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yaitu jahler atau kakung seperti yang nampak di depan kita dan waddon atau estri yang nanti ada di belakang gunungan kakung ini. Nah, untuk gunungan kakung atau gunungan jahler berbentuk kerucut tingginya menjulang, kerangkanya menggunakan besi. Gunungan ini terdiri dari baderan pendul, sangsangan, dengul, pelokan, dan tengkilan kacang. Baderan merupakan kue dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader atau tawes dan berjumlah lima buah yang ditancapkan pada bagian puncaknya. Nah, kemudian setelah gunungan kakung ini ada gunungan estri yang tadi sudah lewat atau gunungan waddon yang kemudian dilanjut dengan gunungan gepak yang tadi ditutup kain berwarna biru. Nah, selanjutnya yang ada di depan kita ini adalah gunungan darat. Jadi, gunungan ini mirip dengan gunungan estri rangkanya terbuat dari bambu namun mustokonya tidak berwarna hitam. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah gunungan pawan jadi yang ada di paling belakang. Jadi, gunungan ini mirip gunungan estri atau darat namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, pawan berasal dari kata uh yang berarti sampah jadi gunungan ini dinamakan demikian karena memang berisi segala macam sisa bahan gunungan yang lain dan gunungan pawan ini dibuat agar tidak ada material yang terbuang percuma atau sisa. Nah, kemudian bergotoh selanjutnya tadi yang dengan kostum warna hitam ini adalah bergotoh bugis jadi bergotoh ini bertugas untuk mengawal gunungan dibawa menuju ke Patian. Nah, kemudian yang terlihat di depan kita ini adalah bergotoh yang berasal dari Katipaten Pakualaman jadi ini bergotoh lombok abang yang mengawal gunungan yang diperuntukkan untuk Katipaten Pakualaman. Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman saat ini kita sudah berada di halaman Masjid Gede Kauman Yogyakarta Nah, kemudian yang kita lihat di depan kita ini adalah bergotoh prawirotomo kata prawirotomo berasal dari kata prawirotomo berarti berani atau perwira kemudian tomo dalam bahasa sang sekerta berarti utama jadi prawirotomo mempunyai makna prajurit pemberani yang pandai dalam setiap tindakan dan selalu bijak dalam suasana perang Nah, selanjutnya di belakang bergotoh prawirotomo tadi ini ada bergotoh nyutro ya Nah, prajurit atau bergotoh nyutro ini merupakan pengawal pribadi sultan jadi kalau saat ini hampir mirip ya dengan yang namanya paspampres atau pasukan pengaman presiden, teman-teman Dengan secara filosofis, nyutro bermakna prajurit yang selalu sutra yang selalu mendampingi serta menjaga keamanan raja tetapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul selamat menikmati Nah, yang terlihat di depan kita ini adalah gunungan Kakung yang sedang dibawa menuju halaman Masjid Gede Kauman Nah, selanjutnya nanti di depan Masjid Gede Kauman gunungan akan didoakan oleh penghulu Masjid Gede Kauman selanjutnya akan diperebutkan oleh masyarakat yang datang untuk menyaksikan acara agar begini, teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kemudian kalau kita perhatikan, sekarang gunungan sudah ditempatkan di halaman Masjid dan terlihat juga sudah didoakan dan sebentar lagi akan diperebutkan masyarakat yang menghadiri acara ini dan ternyata sekarang sudah mulai diperbutkan ya teman-teman ya Masjid Gede Kauman selamat menikmati selamat menikmati selamat siang ibu selamat siang kak selamat siang kak maaf dengan ibu siapa? 16 kakak siapa? pengunjung dari atau warga dari mana ibu? warga asli Yogyakarta Yogyakarta ya? iya tadi sampai di masjid besar kauman ini jam berapa ibu? jam 10 pagi ya? iya sebelumnya apakah pernah ikut atau mengundungi acara Gidebek ini? sudah sudah ya kak ya? iya sudah berapa kali kak? sering sering ya? iya lalu motivasinya apa? kakak sama ibu datang ke acara Gidebek ini? penjapakan sekan amin lalu ibu penjapakan apa ini ibu ya? simbolnya ya? iya ketan ketan ketan? iya terima kasih banyak ibu atas waktunya terima kasih ya kakak ya atas waktunya semuanya sehat selalu selamat siang kakak iya mau bisa mengundung waktunya sebentar? boleh mau dengan kakak siapa? Riza Anggi pengunjung atau wisatawan dari mana kakak berdua? pengunjung kita pulang dari Jogja cuma di beda keempat ya? iya oh gitu ya? kita dari Gunung Gidul? saya dari Sereman apakah sudah pernah sebelumnya datang ke acara Gidebek ini kak? baru pertama kali pertama kali kita juga ada tugas dari kakak kuliah tadi sampai ke apa itu di masjid besar Agung Kalman ini jam berapa kak? jam sekitar jam 20 selesai selesai lalu kesan pertama kali datang di acara Gidebek ini apa? mengjelaskan si kakak yang pengunjung bisa ikut kerta antara kakak itu larut biasa banget sekali lagi selanjutnya motivasinya apakah kakak berjuang datang ke acara Gidebek ini? sama pengen mengenal budaya Jogja lagi sekarang hasilnya mungkin pernah terus ingin mengalami gitu mengenal budaya Jogja seperti apa pertama dan kepalanya tadi dapat ini ya kak ya yang di Gunungan dia ada di Gunungan semoga apa? kakak katanya kalau kita nyemen ini itu insya Allah kita bisa dapet bukanya gitu dari bulan Naur ini oh iya oke kak terima kasih banyak waktunya ya semoga selamat lalu oke teman-teman demikian perjalanan kami pada siang hari ini untuk mengikuti upacara tradisi Gerebek Mulut pada hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai berjumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan maturnumun selamat menikmati 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 selamat menikmati